selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhua terbaru oke bos kembali lagi di alur cerita manhua terbaru yaitu terisekai ke dunia real online ya bukan terisekai sih tapi chef aram ya chef aram yang mainan real online dan oke dah kita langsung aja lah ke alur cerita tanpa basa basi langsung lah dicapcus kemudian si tanker marah sekali karena ia sudah berjuang keras malah diremehkan ia juga kesal sama si rice padahal dari tadi ia baru susah payah untuk menjadi tanker malah akan bosnya di kill sama si rice rice jadi gak enak dia ia malah minta maaf sama si tanker aku akan mencarimu rice kalau ketemu lagi bakal gue sikat kau tidak akan selamat rice tunggu saja momentumnya rice ucap si tanker yang kemudian ia pun lock out waduh dah rice jadi bingung menangkapinya ini gimana dah kenapa malah marah-marah sama gue dasar orang aneh kemudian scene berpindah disitu ada NPC yang menjaga dungeon cave of emptiness ia sedang bengong dan ternyata ada rice yang menemuinya dan ia menyerahkan pacul beliung yang ada keterangannya yaitu milik Fertile apa kau yang bernama Fertile tuan hanya rice wah benar aku Fertile dan itu itu adalah beliungku itu milikku wah mantap kau menemukannya ya aku sudah mencari-cari selama bertahun-tahun malahan kau menemukannya mantap sekali bos oke dah selamat dengan ini kau akan mendapatkan banyak keuntungan bersiap-siaplah untuk pertarungan selanjutnya waduh pertarungan selanjutnya apa maksudmu rice jadi bingung itu dah tapi si Fertile malah gak jawab ia langsung mengambil beliungnya dan langsung melompat untuk mencangkul dan toh Fertile membenturkan beliungnya di atas tanah dan muncul sesuatu yang hebat itu adalah tanaman-tanaman yang muncul dari hantaman beliung Fertile dan tanaman itu langsung menjadi pohon-pohon besar gile bener player-player disitu jadi kaget kenapa tiba-tiba muncul hutan dalam sekejap notifikasi pun muncul tumbuhan yang dulu melipat telah tandus akibat devil power namun berkat dewa pelindung Fertile yang menemukan kembali beliungnya dunia ini kembali menghijau rice yang melihat itu jadi kaget karena ia mendapatkan pencapaian baru yaitu orang yang membuat sejarah semua statusnya bertambah 5 poin dan semua artibut bertambah 10 poin secara permanen wah mantap bonusnya luar biasa ini bos Mio pun jadi senang itu dengan pencapaian rice sekarang kemudian disitu ada seorang player yang memanggil rice itu king macho ia senang sekali melihat rice disini halo tuan rice aku king macho yang pernah satu party denganmu walau 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 rice jadi bingung itu orang siapa ya kenapa bener kita pernah satu party loh malah lupa rice pun menemuinya dia pun menyapa macho king ia bertanya kenapa dirinya ada disini apa kau punya misi disini yoi bos aku kesini untuk job petani sekarang aku adalah seorang petani yang sedang bercocok tanam ya aku bercocok tanam di area badran itu sangat keren tuan rice wah 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 begitu ya kemudian mereka berdua pun sampai ke sebuah restoran di kota bardan tapi setelah masuk si koki malah nangis karena restoran mereka cuman menyediakan sayur-sayuran gak ada dagingnya disini ini gara-gara devil spirit yang membuat desa bardan tidak memiliki pasukan makanan daging cuman sayur-sayuran doang wah santai aja bos santai 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 gak apa-apa kok tapi ternyata malah memunculkan quest baru itu quest gabungan yaitu quest permintaan moit akan tetapi ketika mau diskusi quest dengan si king macho ia malah lock out waduh kemana tuh orang apa listriknya mati malah lock out tiba-tiba ya dah lah aku juga akan lock out dan oke dah scene pun berpindah di dunia nyata tepatnya di restoran pak myung jung saat ini pak myung jung sedang memikirkan cara promosi restoran barunya ia mau ngiklan sama si cold blue biar dapat arah-ara gitu ya tapi arah mengusulkan sama food burger yang hobi makan saja bang evan gitu ya biar diborong semua wanjir dah kemudian arah mendapatkan telpon dari mirai mirai telpon kalau iya dan semua karyawan dari kedai kim kim bab akan datang dan makan malam di restoran barunya pak myung jung apa restorannya sudah buka iya kesini saja mirai ucap aram dengan wajah sedu iya sebenarnya males banget dah apalagi ketemu sama si koki tonol hanjai dawon males banget dada dan oke beberapa saat kemudian mirai dan sun yon rim datang pak myung jung langsung menyapa mirai dan bertanya kepadanya tentang kabar kakek si yon jai aman bos myung aman aman kakekku baik-baik saja kemudian muncul si hanjai dawon ya bersama pak milik kedai mereka diajak mirai untuk makan-makan disini si aram yang melihat itu langsung diam iya seolah-olah tidak suka dengan kedatangan mantan rekan kajanya itu kemudian pak memilih kedai langsung makan mie ayam ya mie ayam sambal ijo wah itu makju sekali enak pol gile bener baru kali ini aku makan mie ayam seenak ini betul kan ini enak sekali tidak salah aku merekomendasikan ini untuk kalian ucap mirai wah kau memang tahu tempat yang bagus mirai aku sangat suka mie ayam ini minyak bawang dan bumbu lainnya sangat medok sekali ini enak mirai sama persis seperti mie ayam waktu pameran lukisan kemarin lah kau datang ke pameran itu ya ya iyalah dimana ada makanan enak disitu ada aku wala 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 malahan pak myungjung pun melihat itu jadi senang sepertinya masakan chef aram disukai mereka top dah dan ya habis dah habis semua mie ayamnya mereka memakannya dengan lah enak banget bos rasanya ingin makan banyak tapi perutku sudah kenyang sudah gak kuat tampung lagi ini bos kau harus sering-sering datang kesini ya daiwon ini bisa mengasah skill memasakmu ya jelas dong dengan memakannya saja aku bisa tahu kalau mie ayam ini dibuat dengan bumbu-bumbu rempah yang sudah aku catat dalam mulutku aku bisa membuatnya kembali gampang ini mah tapi ternyata si aram langsung menemui daiwon ia menyapa pemilik kedai juga itu ya dan semua orang yang ada disitu ya siapa semua tapi hanjay dawon kaget aram kenapa kau ada disini aram apa kau menjadi kepala koki di restoran ini jikir pebisnis mana yang dengan tololnya memperkerjakan kau sebagai kepala koki dasar tulul tulul wadudam lah diejek pak pemilik kedai kaget orang yang berhasil mengalahkan chef kang sai ada disini ini apa kau menjadi asisten koki disini kata kau yang memasak semua ini mirai langsung menyahut kalau semua masakan ini memang buatan chef aram dia hebat sekali bisa memasak-masakan seenak ini tapi apa buktinya kalau ini adalah masakanmu kau itu cuma asisten koki yang kabur seenaknya saja menyebutmu sebagai kepala koki di restoran ini gili apa pemilik restoran ini sungguh orang bodoh tuh orang lah aram jadi bingung ini orang mulutnya gak ada rem ya nah itu kan masakan buatanku kau malah menghabiskannya itu sebenarnya kau itu ngomong apa sih cuk cuk walah begitu ya pantas saja aku merasa masakan ini bau bangke aku menghabiskannya karena ini rasanya unik sekali rasa micin yang dicampur dengan comberan kaligot apa kau serius mengatakannya aram jadi kesel mendengar itu semua ya iyalah pantas saja restoran ini sepi banget yang masak koki tolol kayak ente ampun dah bisa bangkrut ini mah restorannya masakannya micin doang kayak gini bisa dijual seriusan ente mah bisa-bisa orang yang makan disini langsung kena struk gara-gara kebanyakan micin waduh 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 ngasar tulul tulul ampun dah kayak gini disebut chef tasar malahan tolol mendengar itu mirai marah hei daiwon kau mabuk ya kenapa ucapanmu seperti itu kau sangat keterlaluan daiwon aku membawamu kesini karena memang masakannya enak malah dihina seperti ini kau itu punya otak gak sih ya iyalah mirai kau bisa melihat si culun ini dia itu cuma aisen kokiku dia cuma babu yang dulu pernah menjadi bawahanku seenaknya saja mau menjadi chef aneh bener deh masakan micin kayak gini disebut enak wah banggi bener Aram mulai emosi sepertinya aku salah menilai restoran ini aku kira ini restoran mewah malahan sampah tuih jir malah diludahin makanannya Aram kesal buang deh dan tuak ternyata pak miung juga gak tahan dengan ocean si daiwon ia mengantam meja dengan ganas jir semua yang ada disitu langsung ketakutan ini orang tua ganas bener cokno kalau kau mau makan maka makanlah dengan nyaman kalau kau mau menghina bukan disini tempatnya duh maaf bos tapi ayo kan pelanggan ya pelanggan palalu peyang tidak ada pelanggan yang menjelek-jelekan masakan ini adalah mahakarya kami jika kau tidak suka katakan saja kepada celos kita adu tumbuk waduh waduh malahan mau adu tumbuk wah gaswat pak miung jung malah ngamuk Aram jadi biung mau ngapain dah kau bahkan menghinaku sebagai pemilik restoran dengan menyebutku tolol apa maksudmu wah aku memperkerjakan Aram karena dia adalah koke terbaik yang pernah aku temui jika kau tidak menyukai Aram jangan kau hina restoranku kau adu ring saja sama si Aram buktikan di holy wing jirkin cep langsung itu si daewon dan woke dah adu mulut pun selesai para pembuat onar langsung otw pulang mirai minta maaf sama pak miung jung ia jadi tidak enak dengan pak miung maafkan aku ya maafkan aku temanku pak miung jung mungkin ia kebanyakan mabok ia tenang saja neng mirai santai saja anak muda memang susah diatur apalagi genset waduh malahan dan woke semuanya pun berakhir mereka berdua pun langsung menghela nafas dalam-dalam ini pelanggan paling buruk yang pernah ia jumpai harusnya aku tagih 10 kali lipat saja biar kapok turang wah malahan kayaknya mereka bakal ngamuk lagi kali ini ditagih semahal itu kau tenang saja ya Aram kau itu berbeda dengan koki-koki yang lain aku memilihmu karena aku yakin kau bisa memiliki potensi untuk berkembang jauh lebih hebat lagi jadi percaya dirilah siap pak miung jung terima kasih ya dan woke dah masalah dunia nyata pun selesai saatnya untuk pindah ke dunia online ya kembali ke real online dan langsung lo kindah si Aram menjadi Reis saat ini Reis masih berada di kota Badran ia mengecek layar misinya ia saat ini disuruh untuk berburu smallest cow waduh smallest cow apa itu sapi kecil maksudnya ya jadi penasaran seperti apa ya benduknya tapi dimana ya lokasinya sapi-sapi kecil itu ada dimana dah kemudian ada player yang memanggil Reis ia mau berparti sama Reis ia juga mau berburu sapi kecil ia mau menjalankan misi bareng Reis soalnya ia tahu kalau Reis itu seorang koki terkenal ia cuma ingin poin expi saja semua item dropnya diserahkan sama Reis soalnya ia ingin makan masakan Reis juga yang enak-enak wah begitu ya oke lah kalau gitu ayo kita berparti tapi kau tahu lokasinya dari sapi kecil itu dan tiba-tiba tuak njir ada seorang yang memukul Reis dari belakang Reis pun langsung tersungkur dan ia kesakitan waduh waduh akhirnya kau login juga ya Reis dasar kau kutu kumpret kita berjumpa kembali ya Reis aku telah menunggumu bagaimana kabarmu Reis siap untuk dihajar waduh waduh malahan itu si tanker bangke bener ia mau balas dendam sama si Reis kau akan mengganti poin expi dari bos giant crop kemarin Reis aku kesal sekali padahal aku sudah susah payah menjadi tanker kau malah seenaknya nyampah dan mendapatkan semuanya kau bener-bener pemain sampah Reis sekarang aku akan mengkillmu dan mengambil semua item drop milikmu bersiaplah Reis tolol jir ternyata ini jebakan itu player yang ngajak party malah kabur dada bangke bener ayo gas kan bos agis ayo 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 kita kill sekarang saja itu si koki ayo bos agis hajar saja bos agis hajar 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 kita ambil semua itemnya ucap rekan-rekannya santai saja kalian semua kita senang-senang dulu biarkan dia merasakan sakit dari gimrel online ini jangan sia-siakan momentum langkah ini dasar gudal kutu kumpret aku akan menghajar kalian semua wah 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 sudah mau kak oh masih bisa gaya-gayaan gila ini orang dan cerok walah ada seorang yang mengkill temannya si tanker agis Reis dan agis kaget ia melihat seorang player dengan mudahnya mengkill rekannya si tanker agis itu waduh orang ganas masam apa yang datang kesini waduh Reis jadi bingung ia mau menolongku atau mau mengkillku juga ya waduh gaswat dan ternyata itu player yang dulu pernah membeli sate ayamnya si Reis saya malah lupa namanya waduh siapa dah malamannya dan ya yang jelas orang ini naik level kalau makan makanan enak wah 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 ternyata ia mau menolong Reis soalnya ia mau makan makanan yang enak-enak dasar bajing loncat siapa kau ha berani-beraninya kau mengganggu urusanku ucap agis marah-marah si player berjubah cuma diam doang si Reis pun juga diam ia bingung soalnya ia lupa-lupa ingat siapa dah si player bertudung itu jangan ganggu aku dasar busuk aku sedang menikmati waktuku kenapa kau datang-datang langsung mengkill rekan-rekanku dasar kutu busuk aku ini tanker kelas nasional aku tidak takut sama player rendangan sepertimu maju sini bangke wadidoh malah maju beneran tanker agis pun langsung melompat ia akan menyerang si player tudung itu dengan gada besar miliknya dan waduh malah ditahan pakai tangan wah 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 kuat banget dah si tudung agis yang melihat itu langsung kincep ia kesal sekali karena melihat wajah datar dari si tudung ternyata agis sedang melawan suhu ya bahaya ini mah suhu ini dan si player tudung membanting agis dengan kencang agis kesakitan dibanting di tanah resmi lihat itu jadi ngelak bingung dah mau ngapain dah malahan si agis dihajar sama tuh player ia mau ngapain ini ya kemudian si player tudung menggunakan skill tornado hand jir tangannya diselimuti angin tornado agis yang melihat itu langsung minta ampun ia memohon untuk tidak diserang tolong hentikan tolong jangan kill aku dan crow malahan muka agis diserang dengan skill tornado hand wah serangannya dasyat bener bos agis pun muntah ber dan mau dada si agis cih lemah amat sok-sokan nyerang orang lain dirinya sendiri diserang malah kau langsung dasar lemah kau hei kau res kau si chef yang terkenal itu kan iya betul aku res wah baguslah tolong selamatkan aku aku mau minta tolong kepadamu waduh perasaan disini si res yang ditolong ya malah orang ini mau minta tolong waduh-waduh malahan apa maksudnya dah res yang melihat itu jadi bingung dari tadi bingung mulu si res wah kaswat dah kata ya otaknya sudah sengkle lah iyalah orang gak ngapa-ngapain cuma nonton doang jadinya bingung dah si res tapi tiba-tiba si player mengeluarkan daging small cow itu daging dari monster yang dijadikan quest wah beneran nih apakah ini beneran daging small cow lah malahan kenapa kau meluarkan daging di hadapanku ini daging yang aku buru tadi tadi kan aku sudah ngomong ya kalau aku mau minta tolong tolonglah masak daging ini aku membutuhkan makanan enak darimu jadi tolong masaklah wah begitu ya res jadi mudeng dan oke dimasak dulu res pun memasaknya menjadi semur rendang sapi kecil dan udah jadi nih bos menggiurkan nih bos silahkan dimakan masaknya lumayan gampang sih jadi silahkan dinikmati wah melihat rendang sapi kecil si player malah bingung ini yang ia cari dari kemarin tapi beneran gak tau harus komentar apa karena yang ia cari dari makanan res adalah status makanan ini yang memberikan efek menambahan status pada dirinya wah 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 ini yang dari kemarin aku cari sini seperti ngecit buat main game gila ini mah dagingnya dipegang pakai sumpit malah lembut banget ini res bener-bener safe terbaik di real online kemudian terlihat res sedang menikmati rendang sapi kecil rasanya enak banget dagingnya terasa sekali nih bumbu rempahnya juga enak enak pol ini mah manis dari si daging membuat citarasanya semakin magnus si player yang melihat itu jadi langsung memakannya dan bejir enak pol gili ini mah top marko top statusnya langsung nambah lagi divan dan magic divannya bertambah satu poin secara permanen wah 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 mantap nih bos dan akhirnya habis semua krendangnya sudah habis masuk dari ronde kedua ternyata res sedang menyiapkan sup small cow dan tentunya sup langsung dijadikan campuran bumbu nasi goreng dan jadilah nasi goreng small cow jangan lupa tambahin telur ceplok dari ayam tanduk biar makin top dan oke lah langsung dilahap mereka berdua melahap nasi goreng dengan penuh kenikmatan ya beneran nikmat nih bos soalnya perpaduan antara bumbu nasi goreng daun bawang dan juga kaldu dari sup daging small cow itu semua perpaduan yang magnus nih bos gile bener sampai-sampai si player tudung terkena genjutsu oleh nasi goreng rice dan pada akhirnya kenyang bro si player tudung itu bener-bener berterima kasih ya karena telah kenyang skill absorption miliknya juga terisi penuh semuanya berkat masakan dari rice walah skill absorption skill apaan tuh rice baru mendengar skill seperti itu dan kenapa dikasih makan malah terisi penuh apa maksudnya dah tapi gak dijawab sama si player ia malah memberikan rice hadiah yaitu buah spirit buah berisi jiwa pertemanan seseorang jadi dimakan saja ya kalau kau memakannya itu akan menambahkan friendship pada status memakan ini buat ente aja ya bos rice aku tidak bisa memakannya karena ini tidak bisa dimasak jadinya aku memberikannya kepadamu tolong terimalah rice oke siap terima kasih bos salam kenal ya namaku epicure aku memiliki job sebagai pencicip makanan lain kali aku akan membawakanmu bahan-bahan lainnya supaya kau bisa memasak lagi untukku wah siap dah namaku rice ya seorang chef salam kenal epicure dan ya perkenalan pun selesai scene pun berpindah disitu ada ether yang kebingungan karena mendapatkan notifikasi untuk mengajak parti dari si rice wah tumben banget si rice minta satu parti dan ternyata macoking juga mendapatkannya siap bos rice aku akan meluncur dan itu dia si rice ternyata ia sedang menunggu anggota partinya ether yang melihat ada teman baru jadi bingung soalnya itu player dengan job skill petani waduh ngapain petani ada disini wah 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 santai bro gue emang petani tapi skill gue over power bro wah begitu ya mantap dah kemudian muncullah quest yang diminta sama si rice itu quest menyuruh parti rice untuk mencari kayu membangun rumah dengan kayu itu dan juga membangun pertahanan lanjutan untuk perlahan pertanian wah serta tangkap 50 herwan ternak dan itu semua quest dari kopi dari warteg desa bardan iya nangis-nangis minta quest itu diselesaikan waduh-waduh itu si koki malah akan minta di quest oke lah macho king sudah bersiap dengan quest ini dan saatnya untuk beraksi oke siap dah macho king tapi aku siap-siap dulu ya sebagai rekan parti kita harus tahu kebutuhan masing-masing kita selesaikan satu persatu ya questnya soalnya permintaannya kan banyak ya biar bisa selesai satu persatu kita bagi-bagi aja tugasnya tapi aether bertanya apa ngerjain questnya bareng-bareng atau gak perlu bareng yang penting questnya dijalankan saja gitu ya jelas lah bareng-bareng bos gue ini macho king gue tidak akan meninggalkan bos raih sendirian aku akan menemani sampai quest ini selesai waduh-waduh malahan dan oke lah dimulailah menjalankan questnya macho king saat ini sedang berusaha untuk menebang pohon ia menatap pohon besar dengan tatapan optimis sedangkan aether sedang mengecek mengenai peralatan tukang-tukangnya ia mau membuat pagar keliling untuk membangun pertanakan desa bardan sedangkan si res ia sedang menghadapi para small cow wah 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 ganas bener ini sapi kuntetnya dan ternyata ada res yang berlari tajam ke arah small cow dan trot fokus tip res menyerang small cow itu dengan ganas sampai-sampai dikildah semua monster small cow itu walau-walau skillnya si res ini tambah ngeri bos dan terlihat small cow itu langsung berterbangan dihajar sama si res res pun kembali melihat sisi lain ia akan menyerang small cow lainnya dan itu dia hajar bos langsung berlari ke arah small cow itu ia langsung menyiapkan jurus fokus tip di ujung pedangnya dan mau mau para small cow berteriak mereka berteriak melihat res yang sudah otw mau menyerang mereka dan oke langsunglah dihajar hurrah fokus tip impact res menerjang small cow dengan brutal dan tidak sampai disitu saja ia kembali memasang kuda-kuda dan crotch fokus tip sentral semua small cow berterbangan dihajar sama rice rice langsung mendapatkan achievement sang pembantai wah ternyata rice mendapatkan titel baru yaitu sang pembantai soalnya ia telah mengkill seribu monster dan rice mendapatkan skill serangan baru yaitu focus slash wah 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 mantap dapat skill baru setelah membantai sapi-sapi itu rice malah melihat domba ya domba sedang berjalan dengan santainya wah lah itu monster santai banget tapi sepertinya itu bukan monster ada keterangan kalau hewan itu adalah hewan ternak yang hilang oh kalau begitu tangkap saja langsunglah ditangkap biar gak kabur jauh-jauh oke rice pun langsung melompat dan menangkap si domba akan tetapi lah malah hilang waduh-waduh ini seperti hologram domba ya kenapa malah gak bisa ya gak bisa ditangkap dan ternyata rice kaget ia melihat sesuatu yang lebih mencengangkan ya jumlah dombanya banyak banget gile kenapa dombanya banyak banget dan semuanya statusnya adalah hewan ternak yang hilang wah ada ayam juga ada babi lagi wah kenapa ada banyak hewan ternak yang hilang harus diapain nih dah dipegang gak bisa lagi otomatis diserang juga gak mempan rice pun mengaktifkan eye of weakness iap ingin tahu tentang hewan ternak ini ya dan ternyata muncul notifikasi kalau hewan ternak ini pada kelaparan mereka akan dengan senang hati mengikuti siapapun yang memberi mereka makan oh begitu ya rice pun langsung membuka inventory nya ia mencari sesuatu disitu dan ini dia ketemu ini adalah sayur arugula sayur ini sangat enak karena ada manis-manisnya gitu ya kayak lemineral apalagi kalau dimasak dengan berbagai bubu rempah sayuran ini bakal makcus oke lah langsung dimasak rice pun memotong bahan-bahan makanan yang diperlukan kemudian mentumisnya menjadi satu dan di oseng-oseng-oseng campur bawang putih dan oke oseng-oseng-oseng mantap aromanya mulai tercium itu kemudian ambil adonan roti langsung lah diuleni dan siung jir udah kayak tukang martabak aja itu si rice pakai diputer-puter segala lagi dan ternyata buz bejir gede amat muternya mana mungkin dah sampai segede itu bagaimana cara untuk memasak kulit segede itu cuk tapi ternyata rice malah menikmati memutar-mutar kulit roti itu yang sangat makin besar bahkan para hewan terdak jadi melihat ketunjukan itu seolah-olah mereka takjub dengan itu wah-wah-wah malahan dan buz dilempar adunan rotinya dilempar semua sama rice yang kemudian rice langsung mengeluarkan skill magic fireball dan buz langsung membakar roti adunan itu wah mantap dipanggang langsung saat diputar-putar ke atas dan langsunglah dikasih topping yang kemudian jazeng sudah jadi nih bos pijazumpo dengan argula spicy mantap dah bos emang cuman bobon doang yang bisa masak-masak besar dan ya para hewan ternak pun mendekati pizza itu mereka pun langsung memadangi pizza itu dan ngiler kayaknya mereka semua itu dan ya semua sudah selesai rice pun mempersilahkan semua hewan ternak itu untuk memakan semua pizza yang telah disiapkan oke lah gas kan sin pun berpindah masih di dunia real online disitu ada penjaga kota dan yang sedang molor malah molor sambil berdiri lagi molornya terus teman penjaga itu melihat sesuatu dari arah ladang wah apaan itu apakah melihat ada yang aneh di depanmu itu apa maksudmu itu itu ada asap kebul-kebul itu menuju kemari waduh apaan itu dah kenapa ada malah angin debu yang mengarah ke sini apa itu badai pasir wah kayaknya bukan deh eh ternyata itu si rice ia sedang lari sepertinya ia dikejar sesuatu malahan ia lari ketakutan wah wah waduh ternyata ia sedang lari sama hewan ternak yang hilang wadidaw ada apa sebenarnya ini dah waduh kenapa rice larinya kencang banget dan ternyata rice dan para hewan ternak yang lainnya dikejar kejar itu dikejar kejar papa bison wadidaw ada papa bison moser apa anda tuh ternyata itu moser mini boss di area bardan dua penjaga itu panik soalnya mereka bakal diseruduk papa bison waduh malahan rice malah berlari ke alah gerbang walah rice cepat lari ke samping jangan lari ke sini akan kami bantu untuk kabur wadah gak ada waktu tolong sempat tangkap hewan hewan ternak ini lah gas penjaga itu malah panik sendiri dah ini harus gimana bahaya ini bos dan ternyata aether dan macoking langsung melompat dan menghajar papa bison wah mantap mereka berdua membantu rice pak penjaga jadi melongo melihat kedua player itu mereka menghajar papa bison dengan kekuatan penuh tapi sayangnya bersambung jadi malah bersambung